Intro Intro Untuk mengenal jasa-jasa para pahlawan Mengheningkan cipta mulai Intro Mengheningkan cipta mulai Lalu semua peserta upacara menundukkan kepala Beberapa ada yang mulai berkaca-kaca matanya Untuk mengenal jasa para pahlawan bangsa Yang telah memerdekakan Indonesia Ya kemarin adalah hari pahlawan Yang diperingati setiap tanggal 10 November Jasa para pahlawan memang tiada tara Mereka telah gigih berjuang hingga berkorban nyawa Untuk kita yang hidup di masa kini Agar menikmati Kewajiban kita saat ini adalah Mengisi hasil pengorbanan para pahlawan Dengan membangun Indonesia yang lebih baik Namun tahukah teman-teman Bahwa di masa kini Di jaman milenial ini Masih ada pahlawan yang jarang kita sadari Bahkan sebenarnya dialah pahlawan sesungguhnya Siapa dia? Ibumu? Bukan Sejatinya ibumu memang pahlawan Buat dirimu sendiri Tapi dia ini lebih dari itu Dan you know lah Ibu-ibu milenial Sudah kurang layak disebut pahlawan Karena sebagian besar dari mereka kini Lebih mementingkan karir Dan lebih dekat dengan gadget Daripada memperhatikan tumbuh kembang Anak-anak mereka Lalu siapa? Dia adalah pelaut Ya, kamu seorang pelaut Adalah pahlawan Bukan saja sebagai pahlawan sesungguhnya Bagi keluarga Tapi bagi bangsa Bahkan dunia Tak terbayangkan bagaimana dunia ini Tanpa jasamu, wahai pelaut Pelaut telah mampu memutarkan roda perdagangan dunia 90% kebutuhan manusia Di dunia ini diantarkan Melalui laut Di atas kapal-kapal yang dioperasikan Oleh para pelaut Mereka mempertaruhkan nyawa Untuk kita semua Mereka rela berkorban Hidup jauh dari keluarganya Untuk waktu yang sekian lama Tanpa jasa mereka Rasanya kita tidak akan dapat menikmati Berbagai macam buah-buahan Dari belahan dunia Yang bisa kita jumpai Di supermarket hari ini Begitu pula dengan kebutuhan lain Yang tidak dapat diproduksi di tempat kita Saat ini kita dapat menikmatinya Minyak dan hasil tambang lainnya Dapat kita salurkan dengan baik Hasil pertanian dan UKM bisa diekspor Bahkan Anda bisa menikmati kapal pesiar Dengan aman dan nyaman Selain itu Karena pelaut telah Transportasi antar pulau lancar Perdagangan dalam dan luar negeri bergulir Perekonomian nasional bergeliat Cadangan depisa pun dihasilkan Dari sebagian besar Tangan-tangan pelaut Yang berjuang di kapal asing Jauh di samudera sana Oleh karena itu Sudah selayaknya Kita mengapresiasi jerih payahnya Dengan mendoakan keselamatan mereka Selama pelayaran Minimal jangan ikut-ikutan Menjaj citra buruk bagi mereka Bagi pengusaha kapal Selayaknya lah pula Untuk memberikan apresiasi Dengan memberikan mereka upah Yang layak Bagi pemerintah Apalagi sudah barang wajib Untuk melindungi Dan mengawasi regulasi Para pahlawan ini Pelautku Pahlawanku Selamat memperingati hari pahlawan 2019 Pelaut adalah Pahlawan sesungguhnya Pelaut adalah Pahlawan masa kini Selamat menikm жammat Selamat menikmati Pahlawan sesungguhnya selamat menikmati selamat menikmati